kita bilang itu setelah kita sama-sama nih semua gitu kan survive dari virus corona, covid gitu ketidakpastian itu adalah satu-satunya hal yang pasti ya kan gitu jadi makanya kalau di financial planning itu perlu dana darurat gitu lah ya istilahnya terus kita juga punya plan yang memang jangka panjang dan gak terganggu itu sebenarnya kan bagian dari usaha kita nih masalah result kita gak bisa otak-atik gitu kan yang kita bisa kerjain nih ya usahanya aja nih sampai mana Halo semuanya kembali lagi di Back to Twenties hari ini gua lagi sama Mbak Puma nih nah dia nih salah satu lumayan terkenal ya di Instagram ya udah pada tahun ini beberapa mungkin ya salah satu founder dari HalalVestor juga ada banyak juga ada yang lain-lain boleh perkenalkan dulu nih Mbak Halo semuanya nama saya Putri Madarina tapi karena banyak yang namanya Putri dulu akhirnya dipanggilnya puma gitu ya aku founder dari sebuah platform atau community kalau community namanya HalalVestor kalau platformnya itu restoran namanya lagi masih ngajuin perizinan di OJK sebagai penyelenggara security kretis crowdfunding tapi kita gak bakal bahas itu ya hari ini kita bakal mau bahas nanti ke pengalaman-pengalaman Mbak Puma gimana nih di dalam finansial nanti kita bakal bahas mau ngasih tau juga satu lagi nih kita nih sekarang lagi ada di get back ya get back off ini tempatnya cozy banget sih sebenarnya ini asik banget kalian kalau mau ngopi bisa kesini ada ruang meeting dan lain-lain gitu pengalaman Mbak Puma kira-kira pengalaman Mbak Puma di dalam dunia investasi ini dari kapan ya udah mulai ngerti investasi sendiri kalau misalnya pengalaman pertama sampai ngerti itu jujur aja bertahun-tahun gitu ya pastinya bahkan mungkin puluhan tahun gitu karena ternyata aku tuh sudah maksudnya diajarin sama orangtuaku dibiasain lah ya gitu dibiasain itu buat nabung dari kecil kalau lebaran kan dapat THR betul-betul kebetulan ayahku kan 80 saudara gitu jadi kita tuh dapat THR tuh lumayan lah ya gitu setiap tahunnya gitu apalagi buat ukuran anak SD rutin gitu kan dari kecil terus sampai SMP gitu nah itu setiap masuk sekolah kita selingkus nabung ke bank waktu itu kan memang masih belum ngerti apa-apa ya gitu tapi ada satu momen yang menurut aku itu pas udah besar ternyata itu mungkin waktu acil aku ngerti kayak blessing in disguise gitu ya jadi waktu di tahun 97 tuh ada krisis kita kan krisis 98 ya ya 97-98 itu kan krisis dunia lah ya kita termasuk Indonesia karena kan kita masih kecil aku aja waktu itu masih kecil masih SD gitu kan belum paham ya sama sekali belum ngerti apalagi mungkin teman-teman disini ada yang kayak lebih kecil lagi umurnya daripada aku waktu itu gitu kan jadi kita kayak nggak tahu apa-apa tapi waktu itu bunga bank itu sempat 60% per tahun jadi aku ngerasa tuh kayak tabungan aku kok tambah banyak ya gitu tambah banyak pas udah besar akhirnya baru ngerti oh ternyata dulu tuh krisis ya gitu pas udah mulai ngerti investment jadi dari pertama kali habit itu terbentuk aku sampai akhirnya aku ngerti itu cukup lama karena kan pertama kali habitnya SD gitu ya terus abis itu aku ya SMP SMA kuliah kuliahnya aku jurusannya juga design jadi nggak ada hubungannya sama sekali sama financial planning tapi setelah itu malah aku tertarik sama financial planning aku juga lupa sih triggernya apa gitu tapi kayaknya investment itu adalah salah satu yang menarik buat aku gitu sampai di 2012 itu aku akhirnya ngambil sertifikasi as certified financial planner sebenarnya tujuannya buat aku sendiri dulu sih buat ngerti dulu sendiri buat ngerapihin personal keuangan personal ya ya iya jadi waktu itu kan aku lulus kuliah tuh 2010 S1 terus abis itu sempat jualan dan mungkin mulai ngerasa kayak mulai mau berbenah nih kan baru lulus gitu kan mau ngerapihin keuangan dan waktu itu ada wave pertama di Indonesia tuh mulai kenal sama yang namanya financial planner atau financial planning concept itu pertama kali itu 2012-an lagi rame-ramenya CFP itu di tahun 2012 berarti pas itu ya pertama kali anda iya sebenarnya waktu itu juga belum banyak jadi rata-ratanya ngambil CFP itu karena mereka agen asuransi atau memang justru kantor gitu jarang banget yang self-funded apalagi backgroundnya itu non-financial gitu kan dari non-financial setelah aku belajar tuh juga nggak langsung kayak aku implementasinya nggak langsung ya? implementasinya langsung buat aku sendiri gitu tapi aku tuh baru kayak ada orang yang pertama kali minta aku secara publik gitu ya ngomong itu di 2020 jadi 8 tahun kemudian setelah aku ngambil sertifikasi baru aku bisa sharing gitu punya kesempatan buat sharing tentang financial planningnya ini ya? iya tentang financial planning yang itu gitu sebelumnya ya sama melalangku anak kerja disini nyobain ini nyobain itu segala macem jadi kita jadi nggak pernah tau juga ya kapan bisa itu kepake jadi ya why not diambil dulu aja ya pas itu ya? iya bener pas juga buat diri sendiri juga awal mikirnya gitu iya betul keren juga ya jadi pengalamannya Mbak Buma ini dibentuk dari kecil dari habit gitu ya? kayak gitu kan jadi apa ya ngebentuk habit banget dan mindset sih kalo menurut aku karena ternyata pas aku tanya sama mamaku itu dia melakukan itu nggak on purpose gitu jadi memang nggak sengaja dan memang itu ternyata habitnya dia udah punya aja cuma kalo buat aku pribadi kan misalnya kayak mungkin ada persepsi gitu ya kalo financial planner tuh berarti harusnya nggak akan pernah boros dan keuangannya tuh udah pasti rapih gitu kan belum tentu juga namanya juga manusia gitu kan kita kan bikin teori segala macem tapi kan semua tergantung prakteknya gitu gitu jadi kayak ada masa-masanya misalnya tetep aja aku pernah kok jadi orang yang boros juga gitu ya kayaknya ini boros banget nih gitu kan terus abis itu tapi aku punya kesempatan buat kayak kembalilah back contract gitu ya orang dari kecil udah apa ya udah punya fondasinya kali ya gitu jadi tinggal lihat lagi nih kayaknya ada yang salah deh mulai ada yang salah nih gitu kan jadi kayak udah deh mau coba jangan terlalu boros semuanya dirapihin lagi gitu jadi pasti ada lah coba kembali ke plan awalnya gitu ya ke goals yang setungguhnya gitu ya bener-bener balik lagi deh ke goalsnya oke tadi kan kita ngebahas tentang pengalaman investasinya Mbak Puma nih sekarang aku pengen ngajak Mbak Puma buat kembali ke masa dulu nih ke masa-masa masih kecil mungkin masih di umur 20an gitu apa sih yang pertama kali Mbak Puma pekalan ambil produknya terus kayak investasi seperti apa yang pengen ada kesalahan-kesalahan yang pengen diperbaiki mungkin di umur 20an gitu iya 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 kalau investment experience kayaknya aku nggak ada yang aku sesalin gitu tapi keputusan bisnis itu aku banyak yang impulsif gitu kayak misalnya pertama kali aku bisnis aku langsung keluarin sekian 10 juta dari tabungan itu yang dari kecil tuh gitu tapi buat produksi baju tapi produksi hasilnya jelek terus akhirnya kebuang gitu aja karena nggak bisa dijual gitu itu yang pertama terus yang kedua aku pernah bikin restoran itu kan masuk part investment ya tapi kategorinya bisnis gitu kan restoran aku udah nggak bisa masak nggak punya experience F&B gitu akhirnya dicepuin sama karyawan lah gitu udah karyawan juga partner juga lagi ya jadi kalau partner bawa uang kabur terus abis itu kalau karyawan tuh karena kita nggak ngerti bisnisnya gitu kita nggak ngerti aku nggak bisa masak gitu kan punya restoran jadi misalnya ada satu momen iya nih tiba-tiba aku beli beras tuh 60 kg aku nggak bisa ngitung ukur normalnya berapa sih gitu kan karena aku nggak kebayang aja gitu berapa porsi apa emang ini buat stoknya sekian buat reserve berapa lama aku nggak paham gitu dan itu baru dari satu apa produk gitu kan padahal restoran kan banyak gitu kan yang pasti dibeli gitu betul-betul padahal bisa harusnya bisa ngerti takaran sehari itu beras habisnya berapa gitu harusnya jadi menurut aku itu kesalahan yang terbesar sih gitu jadi dimana kita nggak ngerjain sendiri coba kalau misalnya aku ngerjain sendiri aku ngerti di dapur turun langsung gitu ya nggak nyerahin ke siapa-siapa mungkin hal itu nggak akan terjadi tuh baik dari sisi keuangan ataupun dari sisi operasional gitu kan nah mungkin yang kedua menurut aku aku juga sebenarnya baru dapat inspirasi dari influencer lain kalau sebenarnya yang penting di investment itu adalah manajemennya gitu jadi kan kadang-kadang kita suka impulsif juga ya kalau misalnya investasi gitu kayak misalnya waktu itu aku pernah investasi impulsif dan untungnya cuan gitu tapi kalau nggak cuan kayaknya aku bakal nangis di pojokan gitu karena aku all in gitu kan ke crypto atau tahun 2017 gitu terus naik sampai kayak mungkin 3 atau 4 kali lipat lah kayak gitu tapi itu juga hal yang jangan ditiru gitu kan karena risknya itu nggak ketaker gitu berapa kita mau cut loss-nya misalnya kan betul-betul nggak calculated lah nggak terkalkulasi dengan baik dan kita nggak punya plan apa-apa juga padahal sebenarnya di sisi investment itu kan kita harus bisa ngitung tuh semuanya gitu kita berhak mendapatkan imbal hasil ya kalau di syariah gitu kan biasanya ada imbal hasil karena ada risiko yang kita tanggung nah risikonya ini seberapa gitu waktu dulu tuh aku bener-bener udah hitung sama sekali gitu dan menurut aku itu adalah kesalahan yang lumayan fatal juga gitu sih gitu jadi harusnya kita bisa hitung misalnya sekian nah masalah untungnya berapa ya itu terserah kita masing-masing yang penting kita bisa cap sebenarnya kita tuh maksimal rugi di berapa sih itu malah lebih penting daripada ngitungin keuntungannya yang penting tau dulu maksimum resiko kita berapa sih gitu baru nanti dari maksimum resiko kita bisa ketemu oh pasangannya sama return berarti kan returnnya berapa yang dapat dengan maksimum resiko kita betul misalnya 1 banding 3, 1 banding 2 gitu misalnya kita mau res kan tergantung ya sebenarnya apapun tapi mungkin treatmentnya beda-beda gitu tapi gampangnya misalnya kita mau resikan capital kita misalnya 1 banding 3, 1 kalau kita loss 3 itu target profitnya misalnya gitu misalnya kalau saya 1 kali itu udah ke cover ya kan dengan keuntungannya juga gitu karena 1 banding 3 mungkin kurang lebih kayak gitu sih menarik jadi sebenarnya teman-teman juga kadang-kadang kita sebagai apalagi masih muda ya kayak di umur 20-an ya waduh di kuliah nih teman-teman liatin wah si A investasi di sini untungnya 200%, 500%, 1000% tapi kan kita gak pernah tahu duitnya bisa hilang ruginya berapa yang ditanya jangan untungnya doang iya karena biasa orang pamer untungnya doang ya kebanyakan iya bener produk investasi apa nih yang menurut Mbak paling menarik gitu nah ini jawabannya, jawabannya bingung ya pertanyaannya sih lu jawabannya bingung gitu yang paling menarik ya sebenarnya aku rasa semua orang sama sih yang paling menarik itu adalah yang resikonya kecil tapi returnnya gede gitu pasti, kalau itu udah pasti yang paling cocok deh diganti, yang paling cocok sama Mbak Buma di umur 20-an mungkin, harusnya dulu nih investasi pertama di sini karena paling cocok sama aku gitu nah investasi nih ya gitu kan pasti kita pikir yang bisa long term doang gitu walaupun mungkin ada yang jangka waktu pendek, menengah panjang cuma aku selalu cocok sama 2 instrumen yang pertama reksadana, yang kedua emas gitu aku selalu cocok sih sama 2 instrumen itu kalau boleh tahu kenapa tuh cocoknya? nah kalau reksadana itu kan karena emang ini ya apa namanya banyak jenisnya aja ada 4 terus abis itu produk yang di offer juga banyak, jadi kayaknya banyak pilihan aja resikonya dibagi-bagi ya? benar, resikonya juga jadi kebagi-bagi dan biasanya kan kalau financial planner itu juga yang direkomendasiin tuh si reksadana karena bisa jangka waktu tetap itu juga ya jadinya ya? betul dari yang pendek sampai yang paling panjang juga ada betul, tapi dia walaupun pendek-panjang tetap liquid ya kan? betul-betul, cepat ya? hitungannya tetap liquid gitu, karena kita bisa mungkin 2 hari, 3 hari gitu kan maksimumnya kalau reksadana saham mungkin 5 hari gitu ya, mentoknya ya jadi pokoknya hitungan hari lah gitu beda, misalnya kita sama beli tanah gitu kan mungkin dong kita 3 hari kita jual jatuhnya jual by owner yang ada malah kita rugi, karena kan banyak surat-suratnya, apa prosesnya segala macam gitu kalau emas karena ringkas sih dan itu kan salah satu instrumen investasi yang paling lama kali ya yang ada di dunia betul, salah satu produk investasi pertama di dunia benar, dari ribuan tahun yang lalu orang tuh udah beli emas dan mungkin harganya naik turun juga gitu ya tapi kalau misalnya kita stretch gitu, tetap dia akan ngikutin iniflasi juga gitu selalu ya kurang lebih sama lah ya teorinya kalau dulu apa ya? kalau teori emas tuh, 1 dinar sama dengan 1 ekor kambing ya? betul kok tau aja sih sampai hari ini masih sama ya? 1 dinar sama dengan 1 ekor kambing gitu kerennya itu sih, udah berapa puluh tahun, berapa ribu, berapa ratus tahun tapi masih sama gitu ya gitu, dan kalau emas ya kita udah gak usah debat lah ya gitu kan tapi mungkin jangka waktunya kan bukan jangka waktu pendek gitu karena kan pasti harga jual, harga belinya gapnya agak lumayan tuh gitu jadi makanya aku bilang reksadana karena dia banyak tipenya, cocok gitu kan misalnya kita mau jangka waktu, yang kayak gimana, resipenya kayak gimana, itu bisa dipilih jadi kalau emas itu karena udah proven dari seribu tahun dari nenek moyang dari nenek moyang, dari jaman Abi dari jaman moyang udah suruhnya, udah investasi emas, simpen emas gitu ya bahkan emas zaman dulu kan jadi alat jual beli juga tuker ya? betul, nah itu bisa satu sesi sendiri tuh kalau ngomongin itu oke, satu semester ya kalau kita lihat kondisi sekarang nih misalkan kan cuman Mbak Bunga bilang di tahun 98, 97 tuh pernah ngerasain investasi wah terbang bunga bang gila-gilaan pasti kan tapi itu gak bagus kan buat negara bagus, itu berbahaya teman-teman ya berbahaya sekali kira-kira langkah yang bakal diambil, kalau gak ngeliat kondisi masa depan ini apakah di tahun depan, apakah baik-baik aja atau gimana nih? iya iya kebayang-kebayang, jadi kan emang ya isu di tahun depan ini apa ya, ketidakpastian itu ada gitu ya tapi sebenarnya kalau kita bilang itu setelah kita sama-sama nih semua gitu kan survive dari virus corona, covid gitu, ketidakpastian itu adalah satu-satunya hal yang pasti ya kan gitu, jadi makanya kalau di financial planning itu perlu dana darurat gitu lah ya istilahnya terus kita juga punya plan yang memang jangka panjang dan gak terganggu itu sebenarnya kan bagian dari usaha kita nih masalah result kita gak bisa otak-atik gitu kan yang kita bisa kerjain ya usahanya aja nih sampai mana apalagi plan jangka panjang misalnya reksadana atau misalnya emang udah rutin DCA ya udah rutin DCA sih aku rasa tetep aja lanjutin fine-fine aja ya? fine-fine aja lanjutin, tapi kalau misalnya memang kita merasa oh kita pengen gedein deh misalnya dana darurat kita gitu makanya mungkin tahun ini semua orang heboh liburan kita mungkin enggak gitu ya itu kan balik lagi ke keputusan masing-masing masing-masing individu ya? benar keputusannya gimana? tapi kalau misalnya overall kita lihat misalnya keadaan ekonomi aku sih ngeliatnya sangat positif ya kita Indonesia aja kemarin ya memang pasti ada sebagian orang yang ngerasain dampak negatif ya kan? misalnya kena lay off terus habis itu usahanya omsetnya benar-benar nurun rasis dan lain sebagainya kayak gitu tapi kalau misalnya kita lihat ini resesi apa namanya isu resesi menurut aku akan jauh lebih ringan dibandingin dengan covid ya gitu karena kita waktu itu dibatasin ya kan dibatasin ruang gerak kita kita gak bisa ketemu orang benar-benar nurun ekonomi stuck ya pasti ya karena di lockdown bukan cuma ekonominya aja dibatasin bahkan pergerakan kita aja dibatasin kita mau kemana sebagainya individu aja buat keluar susah gitu ya buat aktivitas ya benar aku inget banget 2020 itu aku gak beli baju sama sekali karena memang gak perlu mau kemana gitu mau kemana beli baju gitu kan pengen sih lihat pada diskon gitu kan segala macam tapi aku pikir ngapain ya karena kita gak ada kebutuhannya nah sedangkan kan ya kita insya Allah udah gak ada lagi nih ya maksudnya yang heboh-heboh kayak gitu covid mungkin ya kita hidup berdampingan dengan covid tapi itu kita yang penting ruang gerak kita udah gak dibatasin lagi dan ekonomi itu justru juga semakin kuat sebagian ekonomi ya gitu misalnya banyak bisnis yang tunggu pas masa pandemi segala macam sekarang juga makin kuat lagi kita lihat aja sekarang tempat baru nih ya gitu tempat nongkrong baru langsung rambut banyaknya gitu kan di tiktok aku yang aku save-in di Jakarta aja ada 100 biji kapan yang sempat dateng ya bucket listnya banyak juga tuh banget bucket listnya banyak gitu ya mungkin ada yang double lah mungkin 1 2 gitu ya berapa tapi sebanyak itu loh tempat-tempat baru di Jakarta aja nih dan yang menariknya itu sebenernya pas baru rapas viral tuh langsung rame semua tapi ya maksudnya kayak kalau kita ngomongin soal tahun depan ketidakpastian ya tapi kok setiap ada restoran baru nih lihat di tiktok langsung rame lihat di tiktok rame lagi konser tiket habis konser-konser lagi banyak juga ya iya betul-betul sold out semua gitu kan kalau aku bilang pertama kita gak perlu takut karena dari sisi ekonomi kekuatan ekonomi apalagi presiden kita aku kayak salut sih ya sama presiden kita bener-bener luar biasa gitu langkah yang diambil lumayan oke lah gitu bete strategic banget dan bener-bener protect kita gitu kan jadi terus kita juga basisnya kan UKM gitu kalau misalnya kita ngomongin numbers kan ini millenials ya yang nonton pasti gak mau dengerin menyerap tenaga kerja sekian persen males kan ya pokoknya intinya kita tuh fondasinya itu UKM dan yang nopang ekonomi kita tuh si UKM ini tinggal kita support aja gitu kita kontribusi belanjanya barang-barang kita jadi muternya disitu-situ aja gitu jadi investment yang jangka panjang tetap kita kerjain nah kecuali yang momentum misalnya teman-teman yang suka trading gitu pasti teman-teman kayaknya udah 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 aku jamin lebih jago daripada akulah gitu ngerti momen-momennya gitu mungkin sekarang lagi posisinya cash dulu nih betul-betul macam market timing ya nanti kalau misalnya ada isu langsung gas gitu ya tunggu entry point ya berarti ya sekarang nih orang trader lagi nunggu entry point tapi kalau untuk investment ya kita gak perlu pusing karena emang long time horizon ya berarti kita bener, plannya itu udah kita kerjain untuk jangka waktu tertentu gitu kan jadi ya udah kita tetap kerjain aja oke menarik jadi sebenarnya buat kalian yang mungkin masih untuk jangka waktu investasi masih panjang gak usah takut gitu ya karena kalau ngeliat indikator-indikator kita punya juga di Indonesia ini masih bagus gitu ya masih bagus gitu gak usah khawatir ya teman-teman gitu kalau kata ada satu platform mulai aja dulu hashtagnya gitu ya hashtagnya mulai aja dulu tapi itu bener sih setuju gak? setuju banget aku karena sama dengan investasi sebenarnya kalau kita gak pernah coba ini aku juga sebenarnya pengalaman pribadi ya karena gak pernah namanya tertarik sama investasi sampai aku akhirnya ketemu investasi terus kayak yaudah cobalah dikit eh ternyata ketangihan gitu oh ya ini ternyata bagus gitu karena dulu aku tertarik itu trading karena lebih grid kan ada grid-gridnya lebih besar gitu jadi kayak ah kecil-kecil pas investing oh ini lebih konsisten walaupun untungnya kecil tapi konsisten iya dan itu apa risknya juga kejaga juga kan ruginya kita tuh ketaker gitu loh dan kita nyampai goals-goals itu lebih enak jadi kayak mau beli apa semuanya udah dalam plan kalau misalkan mau nanyain tentang tips kak kira-kira ada tips apa nih buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai terus baru mau mulai dunia investasi baru ngerti tentang investasi kira-kira apa tipsnya nih buat teman-teman iya tadi kan sempat aku mention kayak mulai aja dulu tapi mulainya yang kayak gimana nih gitu ya pertama teman-teman bisa mulai dari uang yang nganggur gitu ya uang yang gak kepake kalau mau coba-coba nih uang yang gak kepake dan kalau misalnya hilang 100% itu anggap uang belajar itu pertama gitu jadi jangan uang dapur ya gitu misalnya uang buat kuliah gitu uang buat beli buku gitu jangan uang makan ntar besok bisa makan kira-kira hilang gitu atau jangan juga gini misalnya ya nih buat beli buku gitu kan berapa bu harganya gitu 200 ribu terus 500 ribu mah gitu waduh di markup tuh bukunya di markup gitu ada ongkosnya ya iya kayak gitu itu pertama terus abis itu yang kedua bisa juga investasi buat ilmu dulu gitu jadi kan sekarang kita banyak ya orang-orang yang bisa ngajarin gitu kan gak harus yang berbayar gitu tapi kan sekarang banyak banget di youtube juga teman-teman bisa cari informasinya gitu webinar gratis juga banyak ya webinar gratis juga banyak invest waktu kita atau uang kita atau tenaga kita either itu ya untuk ngerti dulu gitu dan kalau misalnya yang menurut aku paling baik sebenarnya dari semuanya itu adalah ya sebenarnya punya financial planning yang jangka panjang juga tapi tergantung misalnya teman-teman di kalau udah kerja gitu udah punya pendapatan kayaknya udah mulai boleh tuh ya bikinnya agak rapih paling gak dan ada darurat dulu deh punya misalnya kita coba usaha 3-6 kali pengeluaran bulanan itu kita udah punya tuh dalam bentuk cash atau reksadana pasar uang sebagian dibagi-bagi atau ada emas juga sedikit boleh gitu nanti baru dipanjangin lagi time frame-nya misalnya buat uang nikah ya kan terus nanti pengen beli mobil, pengen beli rumah dan lain sebagainya gitu kita kan semua sama keinginannya berarti basically start small dengan hal-hal kecil dulu ya setuju, setuju aku juga dulu mulai start small, aku dulu tuh lucunya aku mulai dengan kalau minimumnya Rp10.000 ya aku mulai dengan Rp10.000 dulu jadi sebuah tuh kalau misalnya sebuah investasi mulai minimum Rp100.000 yaudah aku taruh Rp100.000 dulu kita lihat Rp100.000 nya, oh yang kulihat bukan uangnya tapi persentase aja benar-benar kalau uangnya gak berasa benar, jadi nyobain belajar dulu, bukan lihat nominal ya, lihat persentase jadi kalau misalnya ternyata nanti suatu saat kita punya uang Rp100.000 juga berasa kan kita mimpi dulu aja, punya uang Rp100.000, punya uang Rp100.000, punya uang Rp1.000.000 jadi berapa nih untungin nih gitu makasih banyak Ma Puma buat nemenin hari ini tentang ke Back to Twenties dan makasih banyak ilmunya yang udah di-sharing ke teman-teman juga ke aku juga gitu sama-sama semoga bermanfaat, aku juga banyak belajar kok masih banyak belajar disini oke, makasih juga teman-teman yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa buat di subscribe dan like dan komen di bawah kalau punya pertanyaan nanti bisa kita jatuh jawab, bye-bye selamat menikmati